Musik Ya, kita sudah mendengar Sebelumnya ya, bahwa tentang Kuasa daripada memberi, jangan sampai Kita menjadi hanya Kristen yang hanya Sekedar tahu tentang meminta Meminta itu baik, meminta itu Alkitab ya Tapi meminta hanya sebatas mendapatkan Apa yang kita minta, tapi waktu kita Memberi, kita mendapatkan Sebatas yang lebih daripada yang kita Berikan, bayangkan Abraham Menikmati semua yang Tuhan Sediakan dalam kehidupannya Kalau Tuhan sudah menyediakan itu gak pernah tanggung Karena Yesus kita itu bukan Allah yang tanggung-tanggung Allah itu bukan pribadi yang minimalis Maksimalis, yang tidak pernah Kita bayangkan, tidak pernah kita lihat Itu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita Dan itu keren banget ya Jadi dikatakan tadi, kenapa pertanyaannya Abraham kok bisa sampai kasih anaknya yang Tunggal Bu Indri, padahal kalau dipikir-pikirkan Sudah bertahun-tahun dia tunggu Dan itu kan janji Tuhan sendiri Bahkan Tuhan mengatakan anaknya akan Sebanyak pasir di laut dan sebanyak Bintang di langit, kok giliran sudah dikasih Sekarang mau diminta lagi, betul? Jawabannya sederhana, karena Abraham Menghidupi satu ayat ini Yang secara luar biasa Makanya jangan kita bangga dengan banyaknya Ayat yang kita hafal loh Seringkali hafalan itu gak akan Membuat kita bertumbuh, tapi merenungkan Dan melakukan, itu yang membuat Kita jadi pribadi yang luar biasa Rema, lebih penting daripada logos Kalau sekedar hanya pengetahuan, gak akan Membuat kita berubah, tapi waktu kita Menghidupi firman yang kita dengar, walaupun Hanya satu firman, tapi powernya luar biasa Yuk kita buka, apa sih ayat Yang dihidupi oleh Abraham? Matthew 10 Ayat 39 Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku, kata Yesus Ia akan memperolehnya Jelas, nyawa ini bicara tentang apa? Hak dong, pasti ya Karena saya berhak atas nyawa saya Gimana saya? Betul seringkali kata-kata itu yang keluar Nah Abraham ini punya hak Untuk menolak, sangat punya Karena dia sudah punya anak Dan itu janji Tuhan Kalau dia misalnya berkata, saya gak mau kasih mau apa Tuhan Sangat bisa, betul? Tapi dia lepaskan haknya Karena untuk Yesus Dan akibatnya Dia mendapatkan semua yang tidak pernah dipikirkannya Allah menyediakan semua bagi Abraham Maka dikatakan Allah Abraham, Isaac dan Yaakub Enggak main-main Kalau sampai nama kita disebut sebagai perdikat nama Allah Waduh, luar biasa Itu gak dapat karena membalikan tangan Tapi waktu seorang Abraham belajar Untuk mempraktekan kuasa memberi Di sana, bonus lebih bonus Dia terima daripada Tuhan Kalau kita lihat Padahal Abraham berpisah dengan Lot Itu dia kehilangan banyak hal loh Bayangkan waktu itu Lot meminta Yang punya airnya banyak Seperti sungai Yordan Seperti Taman Eden Artinya Abraham mungkin mendapatkan Yang tidak berair, betul? Dan notabene-nya Ternak tanpa air Gak akan mungkin bisa survive Tapi waktu kita belajar Memiliki kuasa memberi Yang kering sekalipun Tuhan jadikan menjadi tempat Yang sangat penuh dengan rumput hijau Itulah kuasa daripada memberi ya Dikatakan Abraham melepaskan haknya ya Yuk kita lihat sekarang satu persatu ya Untuk kita bisa melakukan seperti itu Ada enam jenis Isaac dalam hidup kita Isaac itu bukan berarti Hanya sekedar anak Abraham Laki-laki yang bergerubur 12 tahun Bukan Isaac itu adalah segala sesuatu Yang kita anggap hak kita Yang kita merasa bisa kita lakukan Bisa kita berikan Bisa kita serahkan Atau sebaliknya bisa kita pertahankan Itu namanya hak Dan hak ini dilepaskan Abraham Dan tidak mudah untuk melepaskannya Kalau bukan karena pertolongan roh kudus Banyak orang gagal melepaskan hak ini Termasuk siapa Termasuk siapapun Mau dia hamba Tuhan besar Mau dia pendeta Mau dia orang yang tahu kebenaran Sulit untuk melepaskan hak Kita akan belajar satu persatu Ada enam step Ada enam hal Yang bisa membuat kita mengalami seperti Abraham Yaitu waktu kita mau melepaskan hak Tentang enam aspek ini Yang pertama adalah apa Yuk kita buka yuk Satu Raja Raja 3.16 ya Kita belajar dari perempuan Sundal Harusnya sih malu ya Kita bukan belajar dari orang hebat loh Tapi daripada perempuan Sundal Yang bisa mempraktekan apa yang dipraktekan Abraham Melepaskan hak Dan ini tidak mudah Dan ini harusnya sangat membuat kita malu Dan introspeksi diri habis-habisan Kita ngakunya sudah pelayanan Sudah ikut Tuhan Sudah baca firman Sudah merasa diri sayang banget sama Tuhan Tapi masih kalah jauh dengan perempuan Sundal ini Mari kita introspeksi Supaya kita juga boleh lebih daripada dia bahkan ya Yuk kita buka Satu Raja Raja 3.16 Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan Sundal Menghadap Raja Ini Raja Salomo ya Lalu mereka berdiri depannya Kata perempuan yang satu Ya Tuhanku Aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada dalam rumah Kemudian pada hari ketiga sesudah aku Pergi perempuan ini pun melahirkan anak Kami sendirian Tidak ada orang bersama-sama kami dalam rumah itu Hanya kami berdua saja dalam rumah At 19 dan 21 Pada waktu malam anak perempuan itu mati Karena ia menidurinya Pada waktu tengah malam ia bangun Lalu mengambil anakku dari sampingku Sementara hambamu ini tidur Dibaringkannya anaknya itu di pangkuanku Sedangkan anaknya yang mati Dibaringkannya di pangkuanku Ketika aku bangun pada waktu pagi Aku menyusui anakku Tampalah anak itu sudah mati Tapi ketika aku mengamat-amatinya pada waktu pagi Tampaklah dia bukan anakku Kata perempuan yang lain Bukan anakku yang hidup Anakmu yang mati Tapi perempuan yang pertama berkata Bukan anakmu yang mati Dan anakku yang hidup Begitulah mereka bertengkar di depan Raja Ayat 25 dan 26 Kata Raja penggal Luar biasa ini perempuan Sundal loh Ini perempuan yang gak tahu kebenaran Ini perempuan yang gak pernah Bahkan mungkin jarang ke gereja Tapi yang luar biasa Dia bisa melepaskan haknya sebagai seorang ibu Dan akibatnya apa? Raja memberikan anaknya kembali kepada dia Dan saya percaya Raja Salomo itu Raja yang penuh dengan belas kasihan Dia kaya raya luar biasa Saya percaya dia akan pikirkan nasib perempuan Sundal ini Mungkin dia akan bilang Jangan bersundal lagi Ini saya kasih engkau usaha Saya kasih engkau rumah Saya kasih engkau posisi Untuk engkau bekerja dengan baik Sebagai wanita terhormat Sebagai wanita yang baik-baik Uruslah anak-anakmu ini Akhirnya perempuan ini mendapatkan Suatu yang gak dia perkirakan loh Yang harusnya dia kehilangan anak Tapi ini malahan Dia mendapatkan banyak bonus Daripada Raja Salomo Ini notabene-nya Perempuan yang tidak tahu kebenaran Tapi dia bisa melepaskan haknya Sebagai seorang ibu Seringkali kita gak bisa melepaskan Hak kepemilikan kita Kita lihat sekarang banyak Bahkan gereja-gereja Ribut hanya gara-gara Masalah aset gereja Ini mengerikan Memalukan sekali Betul Karena kita mengaku Kita anak Tuhan Tapi kita gak siap Melepaskan hak kita Gara-gara harta Bisa orang gontok-gontokkan Bahkan sampai terjadi Bunuh-bunuhan Sekalipun itu terjadi Kita lihat sekarang Hanya gara-gara Merasa ini milikku Ini warisanku Ini hartaku Bagaimana dengan kita Pada saat ini Kalau kita masih Mempertahankan hak kita Kita masih harus belajar banyak Dengan perempuan Sundal Yang satu tadi Dia menikmati semua Janji Tuhan Salomo berkati dia Secara luar biasa Sementara yang satu Tadi yang mempertahankan haknya Dia kehilangan segala-galanya Pastilah dia dihukum oleh Salomo Karena Salomo adalah Raja yang adil Dia ngakunya itu anak dia Dia sudah menipu Raja Betul dan hukuman pasti terjadi Bagaimana dengan kita Pilihan ada di tangan kita Pada hari ini Kalau kita mau menjadi pribadi Yang untuk bisa menikmati Janji Tuhan Belajar Kalau harus memang melepaskan Kepemilikan kita It's okay Percayalah Tuhan lebih tahu yang terbaik Bagi kita Seringkali gara-gara posisi Orang sampai sikut-mengikut Gara-gara kekuasaan Orang sampai bisa bunuh-membunuh Kalau ini yang kita praktekan Dalam hidup kita Bagaimana kita berkata Imanku sudah meningkat Pada saat ini Tuhan izinkan Kita diperhadapkan Dengan dua pilihan Mau melepaskan Atau tetap Masih mau mempertahankan Waktu kita mempertahankan Kepemilikan kita Dengan mengorbankan Banyak orang Dengan mengorbankan Segala sesuatu Sampai kapanpun Kita gak akan pernah Bisa menikmati janji Tuhan Perempuan Sundal melepaskannya Dia tidak pernah ngebayang Bahwa anak itu Akan menjadi milik dia Tapi Tuhan kita adalah Ala yang adil Waktu kita lepaskan Demi Tuhan Karena perempuan ini Karena penuh dengan Belas kasihan Belas kasihan jelas Adalah produk Daripada surga Dan waktu dia lakukan itu Dia mendapatkan Semua yang terhilang Dalam kehidupannya Bukan hanya Mendapatkan yang terhilang Bonus dari Tuhan Luar biasa Jadi yang pertama Tadi dikatakan adalah Apa? Pelepasan atas Kepemilikan Milik itu bisa Berbentuk harta Berbentuk posisi Berbentuk kekuasaan Kenapa Kenapa rupanya Kalau kita lepaskan Perhatikan Waktu kita melekat Kepada dunia ini Lebih daripada Kepada apa maunya Tuhan Kita akan Got nothing Percayalah Dunia selalu mengiming-imingkan Banyak hal yang luar biasa Tapi kalau kita Melepaskannya Demi Yesus Maka kita akan Melihat reward Yang luar biasa Jadi yang pertama Tadi adalah Melepaskan Kepemilikan Jadi saya percaya Di tempat ini Ayo ibu-ibu Anak-anak muda Siapapun engkau Yang mendengar hari ini Mari kita Melangkah Untuk tidak hanya Sekedar Matthew 7 Minta dibelikan Ketuk dibukakan Cari mendapat Itu baik Tapi tidak cukup Harus berani Melepaskan Hak kita Yang pertama Tentang kepemilikan Kita akan Teruskan lagi Poin berikutnya Teruskan lagi